Tahun 2003, kita punya kontrak ke Inggris atau tahu ke Lamretta, rekanan Lamretta kan di tali aslinya ya. Cuma jobnya kan bikin di Inggris, kita kontrak di sana, udah punya modal, beli mesin, sampe bangun. Habis bangun, buat nggak ada, mesin ada, listrik nggak ada, nggak nyala. Baru dari nol lagi. Sebelum lanjut menonton, klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Dari liputan di beberapa tempat di Cirebon kini kami menuju Kuningan, perjalanan ini memiliki tujuan khusus, yaitu mengunjungi salah satu produsen job dan aksesoris motor ternama di Kuningan, apalagi kalau bukan Kenditej. Kebetulan, kerja, mode PHK, ada yang ngelelang busa job di Karawang. Terus dibawa ke sini, ke rumah. Berapa katanya, berapa ya? Udah barangnya berapa, 25 ya? Kok mahal? Saya beli Rp. 300, satu set. Diber busa kulit. Katanya saya gede undungan, busanya doang. Kecawi, gede-cawir. Kecawi lagi keliling gitu. Emang bisa di-ecer? Gak bisa, berapa? Sama, nawarnya 25. Berarti kan tahu pasarannya. Kulitnya-kulit dijual nggak? Dijual lah. Lagi itu kan, jual berapa? Ada yang berani, 20. Ada yang berani, 50. Itu-gitu ngobrol-ngobrol. Macau panggung. Ini sih, kami ngeliatin. Oh, kan gini. Bikin, apa dibutuhin deh? Kita ngebaca. Oh, ya dibutuhin depan. Tengok kayak gini. Pasarnya lokal. Indonesia terus. Kalau sebelum kayak marketplace booming, kayak Shopee lah. Jadi gitu ya. Kita kan di lewat web. Online, malah offline tuh yang disini nggak ada. Sekarang bintar-bintar. Online tuh murah-murah. Kita juga kalau terfokus buka jual gambar, klik lembaran itu, kita kalah. Makanya kita di-castroom. Kata saya, nggak ada yang sulit sekarang. Yang sulit itu orang yang nggak mau berpikir dan nggak mau belajar. Apa sih yang sulit? Jala yang berkecimpung di online. Sulit? Banyak. Ngambil barang, diimportir, kena pajak. Nggak masuk akal deh kalau kita jualan-ngambil 20. Secara jualannya, bukan jual karya atau jasa. Bukannya nggak ada yang jualan-ngambil 20-10%. Cuali kita kayak teman jualan-ngambil jualan jasa. Pasang itu mungkin. Banyak sekarang sales. Sekarang larinya lagi sales. Motor saya listrik lagi bunga. Kalau Windergo Googling, jok sales pasti larinya ke sini. Akun kita banyak. Reseller kita ada tiga. Kita memperdayakan di sini secara ekonomi. Yang ketinggalan nggak bisa malas. Saka ada saya, saya akan membuat berpikir. Dan ulat, gajinya malah. Awamar Jakarta berapa? 7 juta? 8 juta. Nah, dia seminggu itu penghasilan dapat 20 juta. Dia dapat 20% dari kita. Melayaniin CS itu. Di situ, press. Press, terus bagian pola ada. Ada 17. Prospeknya bagus, Pak. Pertanyaan kita mengikutin marketnya. Apa yang dibutuhkan sama pasarnya. Orang mau bikin itu, kita diam aja. Ya, sulit. Kita nggak pernah menolak orderan. Ini mah kita ada contoh maunya apa. Kita kan ngutamain kualitas. Bikin dari yang betek. Yang betek bagus, biar mau juga dicari. Itu kalau orang-orang itu bukan masalah. Ya, pelayanan kualitas. Harley yang baru tuh, yang kenal potnya empat. Satu juta nggak nawa. Ambil polanya, saya mau dijualin. Oh, nggak apa-apa, Kang. Kita kalau satu hari, dua hari nggak sanggup. Satu bulan mau. Ini nggak apa-apa, satu bulan juga. Saya ingin becakan. Jangan sekali-kali ngomong kasar. Kalau tegas boleh. Kalau tegas itu boleh. Menunjukkan kebenaran. Serah mah mungkin, oh. Kalau marah, biarin marah dulu. Misalkan ada komplen bersama. Ini ada nyumbut binatang. Biarin. Biarin keluarin unek-uneknya. Biarin nanti setelah reda dari percakapan itu. Oh, pengenin ya sudah. Kita ambil solusi. Ambil keputusan. Udah, Bapak tinggal duduk manis. Jadi, kan semua itu benar-benar dimanjakan. Iya. Nah, tadi sudah kita ikuti obrolan menarik dari Kang Kendi. Untuk MD Tech lover yang ingin produk Kendi Tech bisa lihat di Marketplace Kendi Mall. Sampai jumpa.